Intro Sebagai lembaga pendidikan formal, perguruan tinggi wajib untuk terus meningkatkan kualitas melalui standar kompetensi yang sesuai dengan peraturan kementikbud bagi perguruan tinggi. Atas dasar tersebut, program Pasca Sarjana bekerjasama dengan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa menggelar workshop Student Centered Learning atau SJL yang melibatkan akademisi dan dosen yang ada di lingkungan Pasca Sarjana dan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Pendekatan Student Centered Learning atau SJL merupakan bagian penting dari upaya melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar nasional pendidikan tinggi. Metode SJL ini nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa, khususnya program Pasca Sarjana dan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Metode ini pun telah dipergunakan oleh prodi lain dan terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan luaran atau output mahasiswa. Dalam SJL terdapat tiga metode pembelajaran yang nantinya bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Demikian diungkapkan dikan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa, Prof. Nyoman Kardana. Sistem dan metode SJL ini merupakan bagian yang memang penting yang harus dipuasai oleh setiap dosen. Khususnya di sini kami melaksanakan atas kerjasama Fakultas Sastra dengan program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, di mana tujuannya agar setiap dosen kami itu paham betul tentang bagaimana metode dan sistem SJL tersebut. Karena dalam kurikulum berkursus kompetensi itu, kita dituntut untuk menelai atau mengatakan penilaian terhadap mahasiswa itu dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek efektif, dan juga aspek psikomotorik. Dengan harapan kalau metodenya sudah bagus, penilaiannya sudah bagus, maka output yang kita inginkan juga kualitasnya akan meningkat. Sementara Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, Anagung Rai Sita Laksmi mengatakan tujuan workshop SJL ini adalah untuk menyatukan visi dan misi dosen pengajar dalam penerapan metode pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kreatif dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dengan metode SJL ini, standar pembelajaran telah sesuai dengan tuntutan pendidikan saat ini. Untuk menyatukan persepsi antara para dosen dalam penerapan metode pembelajaran yang berbasis pada mahasiswa. Jadi harapan kami ke depan adalah karena kami bisa menghasilkan lulusan-lulusan alumi-alumi yang kreatif, yang mandiri dan mampu bersaing dalam tingkat nasional. Jadi dalam harus globalisasi ini, jadi kita dibutuhkan, jadi alumi-alumi, tamatan-tamatan Universitas Satu Kurang ini itu dituntut untuk mampu bersaing di era global. Oleh sebab itu, kita menerapkan sistem pembelajaran ini agar mahasiswa itu mampu mandiri dan mampu bersaing dalam kegiatan globalisasi. Workshop SJL ini menghadirkan narsumber dari Ristek Dikti, Silvi Dewanjani. Dalam kesempatan itu, narsumber menampilkan berbagai permasalahan yang dijumpai dalam proses pembelajaran yang harus segera dibenahi demi menyesuaikan diri dengan standar nasional pendidikan tinggi. Puturat Nabal